Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu di ruang sidang bawah selu. Hal itu dilakukan menindaklanjuti laporan dari Partai Demokrat terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi. Partai Demokrat melaporkan KPU Bukit Tinggi terkait dengan calon legislatif mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pasca masukan dan tanggapan masyarakat. Partai Demokrat merasa dirugikan karena salah satu calegnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Meskipun pihaknya telah melakukan tahapan perbaikan sesuai yang diarahkan KPU. Ketika perbaikan sudah masuk, ternyata pada saat-saat akhir batas waktu perbaikan tanggal 18 September, KPU Bukit Tinggi meminta DPC Demokrat mengganti bacalegnya tersebut dengan calon lain. Hal ini dianggap merugikan karena tidak ada permintaan tersebut sejak awal. Yang bersangkutan TMS karena sebagai pejabat LPM di Kelurahan Kubu Gulai Bancah. Tapi segala kelengkapan sudah diserahkan kepada KPU pada saat verifikasi ke kantor DPC Partai Demokrat Kota Bukit Tinggi. Pada saat verifikasi tersebut, sudah kami sampaikan dokumen tersebut kepada kawan-kawan KPU yang hadir di kantor DPC Pada saat itu. Dan kami diarahkan untuk kembali meng-upload di silon KPU dan itu sudah kami laksanakan. Hingga saat ini, Bawaslu Bukit Tinggi telah menerima laporan dari lima partai politik terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi. Sampai hari ini, Bawaslu Bukit Tinggi sudah menerima lima laporan, ada lima laporan dari partai politik. Sudah kita register dua dan tiga laporan masih proses kajian dan sudah yang dua kita register sudah kita lakukan persidangan. Lima parpol yang melaporkan pelanggaran administrasi kebawaslu Bukit Tinggi adalah Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Umat, dan Partai Gerindera. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.